Pemirsa Satreskrim Flores Cimahi menangkap dua orang pemuda asal kota Bandung yang mengedarkan uang palsu di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan kota Cimahi. Hasil dari mengedarkan uang palsu tersebut digunakan kedua pelaku untuk membeli narkotika jenis sabu. FC dan MR terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian lantaran ulah mereka memasukkan dan menyebarkan uang palsu di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan kota Cimahi. Dua pemuda asal kota Bandung tersebut ditangkap jajaran kepolisian kota Cimahi karena melakukan transaksi di sejumlah toko klontong dan warung kecil dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000 dan uang Rp100.000 jenis baru yang belum banyak beredar. Wakabores Cimahi Kompol Niko N. Adiputra mengatakan kedua pelaku membuat uang palsu menggunakan peralatan rumahan mulai dari kertas roti, kertas nasi, printer, cap hingga catokan untuk membuat uangnya tampak mengkilap seperti uang asli. Kedua tersangka sudah melakukan aksi pemalsuan uang Rp dan mengedarkannya sejak 3 bulan belakangan. Selama 3 bulan tersebut dalam perminggu kedua pelaku bisa mencetak Rp5.000.000 hingga Rp10.000.000 dengan pecahan Rp50.000.000 dan Rp100.000.000. Uang mata uang ini adalah mata uang yang baru, yang baru diumumkan oleh BI, sehingga kalau sosialisasi saya rasa sudah cukup banyak, cuma pada masyarakatnya mungkin ada yang beberapa yang awam. Nah dia memanfaatkan kondisi-kondisi itu untuk bisa memasukkan uang ini, karena belum banyak pembanding yang serupa dari mata uang yang baru. Sementara itu Kasat Reskrim Pores Cimahi AKP Rizka Fadilah mengatakan, keuntungan yang diperoleh kedua tersangka uang kembalian dari para pedagang dibelikan narkotika jenis sabu. Hal itu karena saat ditangkap kedua tersangka positif menggunakan sabu. Yang pertama alasan dari pelaku memang alasan ekonomi, sulit kepepat ekonomi, sehingga dia memiliki awalnya tertipu, tertipu, mendapatkan uang palsu, akhirnya dengan inisiatif itu enak sekali. Akhirnya dia mencoba membuat dan mengedarkan. Selain menemukan sehari-hari, ternyata yang bersantukan pada saat kita lakukan penangkapan pun, setelah kita tesurin, ternyata memang kedua orang ini menyatakan positif sabu-sabu. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 36 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.